Ketua Umum HIPPAN atau Himpunan Penggembang Pariwisata Alam Nusantara, Jack Tumewan, didampingi Dowira Inkiri Wang Maramis dan jajaran Benteng Jokowi kunjungi daerah Gunung Tunak. Kunjungannya dalam mengatur pola sinergi dengan salah satu pengusaha pariwisata, Cintoti, di lahan 45 hektare miliknya. Jack mengatakan diharapkan investor HIPPAN dan pemilik lahan bisa segera lakukan trade party partnership, sehingga bisa menyiapkan kotej kelas bintang 4 yang dibalut dengan khas keasrian rumah adat Lombok. Lokasi wisata di lahan seluas 45 hektare ini memiliki spot yang bagus, bisa melihat sunset, dekat spot surfing, dekat lokasi sirkuit Mandalika, dan dari Bandara Praia bisa ditempuh perjalanan dengan hanya 30 menit. Diharapkan bisa selesai pengembangan sebelum bulan Oktober-November, untuk menyambut event internasional yang akan diadakan. Jack Tumewan juga menyampaikan bahwa untuk mendatangkan turis dari berbagai mancanegara, HIPPAN sudah menjalin hubungan baik dengan berbagai kedutaan luar negeri dan ejen wisata se-Asia Tenggara. Pak Patropi bisa jelaskan bahwa kita sekarang berada di tempat patropi, di mana ya Pak Patropi? Pak Patropi bisa jelaskan bahwa kita sekarang berada di Taman Wisata Alam Gunungbuna, Lombok Tengah. 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 Sekarang di Mandalika untuk wisatawan tinggal di sini Pak. Ya, kami sedang membangun tahap pertama, kita sedang membangun lapadzila. Lapadzila, lahan yang dengan itu lain itu tempat surfing. tempat surfing yang kalau kita lihat di YouTube terkenal dengan jondon surfing jondon surfing jadi kita lihat disana itu tempat surfing yang cukup terkenal di dunia Pak ya sudah sangat terkenal ya luasnya berapa Pak kami memegang kami PT Karya Pratama memegang 50 hektare hai hai